jika tahun 2000an harga 3d printer itu bisa ratusan juta sampai miliaran maka waktu itu yang bisa punya mesin 3d printer cuma perusahaan atau pabrik-pabrik tapi sekarang 2020 itu udah beda dengan uang 3 juta mungkin lebih mahal dari handphone anda sekarang kita udah bisa membawa 3d printer ke rumah dan membawa manufacturing atau pabrik di rumah kita bisa bikin benda-benda apapun yang kita yang kita mau atau yang kita ingin misalnya anak anda ingin mainan atau sesuatu atau pingin benerin misalnya alat-alat yang rusak seperti keran atau apapun itu anda bisa melakukan sendiri di rumah dengan harga yang murah untuk bisa menjangkau teknologi 3d printing itu maka anda perlu mengenal tentang 3d atau dunia 3d printing mungkin anak-anak sekarang ini anak-anak milenial sudah lebih mengenal dunia 3d dari mainan game yang sekarang semua serba 3d seperti minecraft nah ini sama saya akan mengenalkan software 3d online gratis yang bisa membuat benda dengan mudah ini cocok sekali buat pemula atau mungkin anak-anak bisa ditunjukin video ini ke anak-anak nanti kita bisa belajar bersama oke langsung kita mulai untuk memulai bisa ke www.thinkercad.com lalu buat akun kalau belum ada untuk navigasi kita kalau klik kanan bisa untuk rotate kemudian klik tengah untuk move lalu scroll untuk zoom in dan zoom out kita akan membuat miniatur rumah dengan ukuran 5 cm panjangnya kemudian lebar 3 cm dan tinggi 2 cm caranya klik benda kotak lalu tempatkan di walkplane klik titik putih di pojok tulis dengan ukuran dengan mengetik angka lalu kita buat atap dengan memilih roof tempatkan di walkplane kemudian ubah ukurannya menjadi 35 dan 55 cm klik segitiga hitam drag ke atas untuk menggeser benda lalu pilih kedua objek tersebut klik align luruskan sisi samping dan depan diluruskan lalu group menjadi satu objek yang solid lalu lanjut membuat rongga di dalam bagian dalam rumah klik kotak kita buat lebar 20 cm panjang 40 cm lalu align rata tengah buat materialnya berongga menjadi hole yang ada tanda garis-garis transparan selek atau pilih semua kemudian group lalu kita lanjut dengan membuat pintu dengan langkah yang sama selesai setelah selesai setelah selesai jangan lupa pilih objek yang akan dieksport kemudian klik export dan pilih format stl lalu simpan di harddisk lokal selanjutnya anda bisa mencoba sendiri fitur-fitur yang ada di basic basic shape seperti teks kemudian ada scribble scribble ini nanti bisa dilihat kita menggambar dari sketch dua dimensi kemudian di ekstrad menjadi tiga dimensi silahkan mengeksplorasi sesuka hati sekarang kita berada di aplikasi cura nanti linknya bisa di download gratis di deskripsi ya tadi kita membuat rumah dan kita bisa import disini rumah di desktop rumah dan satu lagi scribble oke dua itu aja support diperlukan ketika benda itu nanti objeknya menggantung seperti ini ya yang tanda merah ini ini kan menggantung tuh jadi ketika kita print disini nanti akan jatuh caranya gimana mengatasinya yaitu dengan cara memberi support kita sederhanakan aja ini settingnya yang recommended aja jadi lebih sederhana ya ada pilihan support nanti kalau kita aktifkan supportnya dia akan memberikan support tetapi support itu hasilnya sebenarnya tidak bagus karena dia akan ada bekas-bekas kalau misalnya masih bisa diakalin biar tidak pakai support ya kita kita kondisikan dengan cara misalnya kalau gambar ini kita coba puter kayak ini ya kita puter sampai kira-kira ya ya oke segini jadi atapnya dibawah jadi ini kalau kita lihat tanda merahnya nggak ada disini artinya tidak perlu support oke kita infilnya 20 saja layer heightnya 0,2 kalau layer height 0,1 itu jarak antar layer itu kecil jaraknya kecil 0,1 jadi hasilnya bisa lebih halus tetapi dia akan memakan waktu lebih lama kalau 0,3 itu bisa cepat tetapi hasilnya kasar kita ambil tengahnya jadi 0,2 supportnya tidak usah ya tidak usah oke kita slice coba ya hasilnya di kita bisa lihat di preview nah di preview lalu kita dari kanan ini kita bisa lihat pergerakannya nanti seperti apa nah kira-kira seperti ini pergerakannya kelihatannya sudah bagus oke kita bisa save ke SD card nanti kita akan masukkan ke mesin printer oh iya ada yang kelupaan fungsinya kira ini adalah menerjemahkan model 3D yang kita buat tadi menjadi bahasa robot artinya yang akan dikenalin oleh mesin jadi di dalam bahasa robot itu yang namanya jcode ekstensinya jcode ya itu mengandung informasi berisi informasi tentang tinggi layer kemudian kecepatan infil dan sebagainya kita pakai support atau enggak itu ditentukan oleh software kira ini sehingga nanti printer bisa membuat sesuai dengan parameter yang kita buat di software kira oke kita coba tes nanti kita lihat hasilnya terima kasih 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 yang menanyakan printer apa sih yang harga 3 jutaan tetapi hasilnya bagus oke oke untuk saat ini saya rekomendasikan produknya raja wali 3d dari magelang namanya reksis a1 r e x y z a1 ringkas kecil mobile hasilnya bagus bisa buat ngebut harganya murah linknya linknya bisa dilihat di bawah ya terima kasih sudah menonton hingga akhir ini kita akan jumpa lagi di episode yang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih